Setelah mengamankan SU 61 tahun di Begelan, Gedong Tataan Pesawaran, Tim Datasemen Khusus 88 Antiteror Mabelseri kembali mengamankan SK di wilayah Bataranila, Haji Menda, Lampung Selatan, Senin sore. Kabupaten Humas Polda Lampung, Kompenspol Zawwani Pandra Arsyad saat dikofermaskan penangkapan terduga teroris yang merupakan rangkaian dari penangkapan SU minggu kemarin. Diketahui mereka yang ditangkap adalah militan jemaah Islamiah. Mereka diberi tugas untuk penggalangan dana kelompoknya. Tim Densus 88 Antiteror dari Mabelseri, artinya sampai sejauh ini, ya tengah masih melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyelidikan bahkan pengejaran terhadap pelaku yang patut diduga. Masih ada keterlibatan terhadap aksi terorisme. Jadi sudah ditangkap lagi, ya satu orang ya, ini seorang laki-laki yang mana memang ini ya, masih ada afiliasi terhadap salah satu jaringan terorisme yang cukup dikenal ya, beberapa waktu tahun yang lalu. Dan ya untuk ini tentunya pihak Mabelsori akan lebih mendetilkan terhadap identitas pelaku tersebut ya, di wilayah Provinsi Lampung. Mungkin itu bisa sampaikan. Artinya untuk saat ini sudah berapa orang yang ditangkap sendiri untuk Densus 88 Antiteror? Ya sudah beberapa orang ya, lebih dari satu orang. Tentunya kan kami tidak bisa menjelaskan secara detil, tetapi ini masih ada kaitan ya, ada kaitan dengan penggalangan dana terhadap aksi-aksi terorisme. Sampai malam ini Densus masih melakukan pengembangan dan memburu militan-militan lain yang terkait Jamaah Islamiyah Lampung. Randy Mahardika melaporkan.